Kita satu jam kemudian cari sarapan, sarapannya... Nasi uduk? Ya gak berat-berat, kalau dulu iya nasi uduk, gorengan. Sekarang sudah turun 40 kilo, yang dirasakan apa? Yang pertama lebih enerjik. Oke teman-teman, sekarang kita mau adakan Q&A bersama Kak Tri. Gimana sih biar cepat turun berat badannya? Nah sebelum Q&A kita akan timbang dulu. Ya, timbang. 99,1 Halo semuanya Pak David, hari ini saya ditemenin oleh teman kita yang berhasil menurunkan 40 kilo berat badan. Kurang lebih 40 kilo ya Mbak? Iya. Nah, sekarang Mbak Tri perkenalkan. Nama mungkin ya kan, terus alamatnya di mana, ya kan. Nomor telepon boleh diterahkan di sini, ya kan. Siapa tahu teman-teman mau kenalan. Ya kan? Karena banyak sekali teman-teman kita yang DM, gimana sih supaya berhasil kayak Mbak Tri, nurunin segitu banyak gitu. Ya kan? Langsung aja Mbak, nama panjangnya siapa? Halo, nah saya Tri Wijengsi. Iya. Rumahnya di Jakarta Timur. Wah luar biasa banget. Pak RT-nya namanya Fadli. Fadli. Ya, oke oke oke. Itu pacarnya? Pak RT. Oh Pak RT. Nah, sekarang langsung aja ya. Teman-teman kita ini pengen tahu ya, gimana sih bisa turun sampai segitu banyak. Karena total hampir berapa kilo ya? 17 kilo itu program bersama BodyFit itu dalam 2 bulan itu bisa turun 17 kilo ya? Iya. 17 kilo ya? Nah, sekarang langsung aja Mbak. Di sini saya akan bacakan pertanyaan berikutnya ya. Nah, berat badan sebelumnya itu berapa sih? Dari awal. Dari awal ya. Dari awal itu kan katanya 140. Benar nggak 140? Iya, berat terberat pernah 142 kilo. Oh, 142 kilo ya? Kurang lebih itu udah 3 tahunan yang lalu. 3 tahun yang lalu ya. Nah, itu bisa turun sampai 117 itu gimana itu? Kan ikut challenge sama BodyFit 2 bulan yang lalu 117. Iya. Buat teman-teman yang belum tahu nih videonya ya. Waktu ngukur ya, udah ada tanggalnya, ada bulannya ya kan. Ikut challenge bersama BodyFit 117. Nah, dari 142 itu sampai 117 itu gimana turunnya? Iya, nggak sengaja diturunin karena sakit. Oh, sakit. Aku sering batuk. Sering pesen, sakit-sakit kan lah. Sering banyak yang dirasa. Jadi, kayaknya ya naik turun. Pernah sebelum ikut challenge itu, aku sakit seminggu tuh nggak doain makan. Sampai mau ke rumah sakit tuh, belum ntar dirawat aja tuh. Iya. Nginjak timbangannya udah 126 kilo. Terus, ya kesiniannya, ya itu dengan menyucutnya sendiri, karena sering sakit-sakitannya sering ke dokter. Setiap sebulan sekali, mesti ke yakri. Iya, sakit-sakit terus ya pokoknya. Jadi, kalau memang kita punya berat badan berlebih itu, rawan akan namanya penyakit-penyakit yang datang. Iya. Iya kan? Nah, sekarang Mbak Tri ini umur berapa sih? Sekarang 36. 36. Nah, tinggi badan? 155. 155. Harusnya sih idealnya tuh harusnya 55 ya. Iya. 55, 50, 52 lah itu banyak PR-nya ya. Iya. Tapi ini suatu pencapaian yang luar biasa. Dalam 2 bulan bisa turun 17 kilo. Iya. Nah, dari 42, 142 kilo itu tadi, menuju ke 117 itu kan karena sakit-sakitan ya. Sakit-sakitan, karena memang kalau punya berat badan berlebih itu ya, gitu. Badannya cepat-cepat sakit, cepat flu, cepat ini, cepat itu ya kan. Lino. Nah, sekarang berat badannya berapa nih? Sekarang. Kemarin hari minggu. Nah, yang kita timbang hari minggu kemarin. 99,8. 99,8 ya. Jadi udah menyentuh di angka 9, ya kan. Sudah di bawah 100 kilo ya mbak ya. Iya. Sejak kapan sih mbak Tri mulai diet? Dan kenapa alasannya? Mulai dietnya semenjak ikut challenge body fit. Tanggal 4 Oktober. 4 Oktober ya. Dari situ. Pengen ikutnya gara-garanya aku selama ini diet, sering beli obat-obatan. Kayak udah capek ngeluarin duit. Obat diet. Pas ngeliat ini challenge, aku cuma ngomongin. Bang, aku harus menang. Aku pengen nyobain itu hadiahnya. Yang gak beli. Pengen nyobain dalam hati gak tau sih. Padahal hadiahnya gak seberapa ya? Mungkin yang bisa beli. Tapi aku capek beli. Aku pengen dapet gratis pengennya gitu. Makanya minta tolong adeku. Ini tolong, ini kek aku pengen ikut lomba. Aku kurang gaptek sama HP. Amma dia di pasang 3G. Amma dia di DIN. Yaudah. Terus sekarang, ya katanya dia panduannya suruh olahraga tiap hari. Jadi mulai dari situ ya udah mulai. Walaupun berat banget, pertamanya bener-bener terpaksa dan dipaksa. Karena harus tuntutan lomba kan, harus olahraga tiap hari. Terus pola makannya. Yaudah terus lama-lama turun seminggu. Kok kaget juga turun seminggu waktu itu 2,5 kg. Kok bisa ya seminggu 2 kg gitu? Sampai berjalan sebulan, gak nyangka bisa turun 6 kg. Kok ibisa sebulan itu pola makannya tuh yang gak neko-neko gitu. Walaupun masih melenceng, tapi masih dalam jalurnya lah gitu. Turun 6 kg, kayaknya udah sebulan tuh udah syukur banget gitu. Kok bisa, kira-kira gak bisa. Yaudah terus. Dalam 1 bulan turun 6 kg. 6 kg dikit lomba itu. Gak menang sih, cuman menangnya yang lain. Juara berapa ya? Lomba ngetek. Oh, lomba tek. Itu kemarin tuh mbak Tiri aja gak menang tuh 6 kg. Ada yang sampai 12 kg ya. Katanya sampai 12 kg. Nah, tapi mbak Tiri ini bener-bener real dan kita timbang juga di sini. Karena banyak peserta yang dari jauh-jauh ya mbak ya. Ada dari Jawa gak mungkin kita datangkan ke sini gitu. Ya kan? Nah, mbak Tiri juga mengenal diet itu karena body fit. Karena kita kasih share di chat ya. Kita chat, ini makannya hari ini apa. Olahraganya ini. Kita pilihin olahraganya ya. Dipanggung. Ya, nanti buat teman-teman yang pengen tahu playlist kita untuk program penurunan berat badan. Kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi. Untuk program latihan yang kita share bersama teman-teman kita yang ikut challenge. Ya, dalam satu bulan tuh ada yang 12 kg juga mbak. Iya. Ya, bateri 6 kg tapi bener-bener nyata nih ya kan. Bateri aja seneng banget. Iya, gitu ya. Oke, sekarang langsung aja ya. Nah, olahraganya apa aja mbak? Dan berapa kali seminggu ini? Olahraganya apa aja? Olahraganya, aku pakai channel body fit banget bagus. Video body fit ya. Senam, aerobik. Lihatnya sih kayaknya mudah. Tapi diperhatiannya enggak. Kalau kita badan berat, ya jadi susah-susah banget gitu. Ya, pakai video itu aja. Terus lagi pertama ikut lomba itu seminggu katanya kan suruh tiga kali. Yaudah, aku tiga kali. Tapi keseniannya karena aku senang semakin turun, ya jadi lima kali sekarang seminggu. Sekarang enam kali. Sekarang enam kali ya, luar biasa. Nah, keluhan apa yang sering dirasakan saat berat badan 140 kg tadi? Iya kan? Apa sih yang dirasakan? Bateri. Banyak banget. Banyak ya? Dari ujung pokok sampai ujung rambut berkeluh semua. Iya, berkeluh semua. Apa aja dong ceritain? Mungkin teman-teman juga sama merasakan hal yang sama. Yang paling ini sih dengkul. Dengkul ya, tentu ya. Dengkul tuh kayaknya kita berdiri lama aja enggak bisa. Jalan aja mungkin ya susah banget. Pokoknya jalan ke pasar aja udah enggak bisa waktu itu. Terus juga ini badan sering pada linu. Sakit-sakit? Aku kalau malam itu tidur di kasur, aku gebur-gebrukin kakinya ke tembok, ke lantai. Kayak pada linu-linu semua. Kadang beli pukulan itu, hilang beli lagi, hilang beli lagi. Karena padanya-padanya sakit gitu. Pukulan kini? Iya, selalu aku kalau misalnya gebur-geburk aja ya pake pukulan, kayak orang gebukin lah. Kayak micitin ya? Iya, jadi kayak mungkin kayak ada tekanan-tekanan, jadi enak. Tapi setelah dipukul, jarum semua. Jarum semua lah, ya iyalah. Ya itu, terus sering ngesek, sering batuk, ya itu dah pokoknya. Sakit-sakitan aja? Sering ini, pusing, macem-macem. Udah misalnya disebutin dah, rasanya udah. Pokoknya udah bangun tidur, tinggal tiduran aja. Bayangin aja mbak kalau orang gebuk gitu ya, pembuluh darah kita itu ketekan lemak-lemak. Jadi tadinya lubangnya besar jadi sempit karena ketekan sama lemak-lemak yang menumpuk di badan kita. Terus peredaran darah nggak lancar, banyak lemak-lemak di dalam darah kita juga. Nah itu salah satu yang dirasakan mbak Tri saat berat badannya 142 kilo. Oke langsung aja untuk pertanyaan berikutnya ya. Perubahan yang dirasakan saat sudah turun 40 kilo. Nih sekarang sudah turun 40 kilo yang dirasakan apa? Yang pertama lebih enerjik. Lebih enerjik ya, senamnya juga. Lebih mantep ya. Dalam satu hari itu bisa melakukan kegiatan apa aja? Bisa memasak, bisa mencuci, bisa ngomong, bisa ngaji. Bisa ngendong. Bisa ngendong. Gendong anaknya ya. Biasanya dalam satu hari itu kalau udah nyuci, yang nggak masak, yang nggak ngaji, yang ngapa-ngapain udah nyuci-nyuci aja. Kalau udah ngosok ya nggak. Sekarang ya alhamdulillah satu hari bermakna. Dari bangun tidur sampai tidur malam itu kayaknya banyak yang dikerjain. Berkualitas berarti. Betul nggak? Iya berkualitas. Sangat berkualitas. Karena apa? Karena bisa beraktifitas lebih banyak ya. Biasanya cuma sehari satu nyuci, akhirnya bisa apa aja. Bahkan tadi Mbak Tri sempat cerita bahwa Mbak Tri ini nggak pernah ngendong anaknya dari kecil. Yang gendong tuh adeknya. Sekarang bisa ngendong, bisa mangkuk. Sekarang ya alhamdulillah bisa duduk di sini anaknya. Bisa ngerangkul. Kalau dulu ya bisa, tapi nggak lama-lama. Nggak ada sejam. Betul, betul, betul. Wah itu yang dirasakan hal yang suatu yang bermakna banget ya. Dari cuma ngerjain satu, bisa ngerjain banyak. Saya harap teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Bisa termotivasi dengan adanya Kak Tri bisa turun berat badan. Bahkan Kak Tri bertekad mau nurunin sampai di bawah 80. Amin. Di bawah 80 nih. Karena baru kenal body fit baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan nih. Pokoknya nanti kita kawal terus, saya akan pandu terus. Supaya Kak Tri berhasil nurunin berat badan lebih dari 40 kilo. Nah sekarang pola makan yang dilakukan Kak Tri nih. Saat turun berat badan ya apa aja? Ya bangun tidur, minum air anget dulu. Minum anget. Biar nggak kaget. Berapa gentong? Segelas aja. Segelas. Kalau udah segelas, kita satu jam kemudian cari sarapan. Sarapannya. Masih uduk? Ya nggak berat-berat. Kalau dulu iya nasih uduk, gorengan, minum goreng. Yang sekarang, ya telur rebus, kadang singkong rebus. Pokoknya yang jangan berat-berat deh. Itu termasuk berat tuh? Apa sih? Berat tapi bernutrisi. Betul nggak? Iya, bener. Bernutrisi. Terus, ya kalau minumannya bisa kopi pahit, bisa teh tawar. Terus, ya itu. Telur sama singkong rebus atau ubi gitu. Sarapan, ya. Iya, sarapan. Nah sekarang, kan kalau program diet bersama Body Fit tuh makan 5-6 kali, betul nggak? Iya, betul. Ya, sekarang makan jam 9-10 makannya apa? Nanti kalau udah sarapan. Sembilannya tuh jam 9-10. Iya, jam 9-10 tuh buah. Buahnya apa ya yang dimakan? Ya, diantaranya paya. Oh, paya. Apel. Apel. Pir. Pir. Pisang. Pisang. Semangka. Semangka. Ya pokoknya gitu-gitu deh, jangan terlalu. Yang malah dicarinya gampang ya? Iya, yang gampang. Itu malah yang bagus. Yang bisa dikonsumsi setiap hari. Iya, kan? Iya nggak? Jadi buat teman-teman nih, yang masih ragu-ragu, kalian bisa ikutin program Kola Makan Kak Tri nih, karena sudah benar-benar berhasil. Nah sekarang makan siangnya apa? Makan siangnya, kalau aku karena lagi semangat diet nih, selalu sayur rebus, sayur bening. Sayur bening. Kalau kata orang Jawa, kalau mau kurus gampang, makannya siang bening terus. Iya, iya, iya. Kalau siang terus, tapi emang enak aja sih sekarang. Kalau dulu mungkin kayak nggak doyan siang bening, sekarang enak ya. Makannya sayur, terus protein. Proteinnya bisa telur, bisa ayam, bisa ikan. Tapi kalau telur, kadang aku dadar di teflon doang, aku olesin minyak. Terus kalau ayam, kadang ya dimasukin ke sop. Atau cuma di nguket lah, pakai bumbu sedikit aja, jangan asin-asin. Soalnya kan nanti mungkin sayur udah berasa. Iya, iya. Mungkin ini udah berasa. Jadi kurangin garam berarti ya? Iya, kurangin garam. Menuju anjep, tapi jangan anjep. Yes, tetap enak. Iya, setelah kan banyak, ada macamnya. Misalnya ada tahu, misalnya ada ini. Iya, karena gini mbak, biasanya orang-orang itu ya suka garam. Jadi itu yang bikin cepat gemuk. Dulu suka asin-asin kan? Suka banget. Atau bapak suruh ngurangin, aku juga berusaha ngurangin. Yes. Terus nasi. Nasi. Nasi masih makan? Masih. Masih. Tapi dikit kali ya? Tapi dikit. Pertama sih secentong. Secentong apa nih? Secentong nasi. Sekarang ya udah bisa dua sendok makan, kadang ya. Kalau lagi lapar banget, tiga. Tapi keseringannya dua sendok makan. Sayurannya dibanyakin. Sayurannya dibanyakin. Nah, sekarang sore sama ya? Sore sama, cuma buah lagi. Buah lagi. Buah yang tadi pagi atau masih yang beli baru lagi boleh. Makan malam? Makan malam sama. Sama. Aku kalau sore biasanya udah gak pake nasi. Iya, oh udah gak pake nasi ya? Kalau sore udah gak pake nasi. Terakhirnya, kadang aku kalau udah gak lapar ya gak ngambil buah. Tapi kalau masih lapar, masih ini. Dan pada tanggap sendir, ya makan buah. Gak usah banyak-banyak makan buah. Yang penting masukkan aja perutnya biar gak. Suka minum suplemen? Enggak sih sekarang. Enggak ya? Belum ya? Enggak. Belum. Oke, sekarang untuk pertanyaan berikutnya. Mbak Tri, pernah pake obat-obat pelangsing? Pernah. Pernah ya? Selama ini selalu pake obat pelangsing. Dulu-dulu? Iya. Sebelum kenal body fit ya? Sebelum kenal body fit, Oktober 2023 itu udah enggak. Kayaknya udah cape ngeluarin duit, udah cape minum, udah cape dengan efek-efeknya. Padahal efeknya berbahaya, tapi tetap sikat juga ya? Aku pingin, aku udah cape diet. Kali dibantu obat, bisa. Ternyata enggak juga, udah cape. Cape biaya, cape ini. Enggak turun juga? Enggak turun juga. Percuma, ya kan? Jadi yaudahlah, nyobain aja ikutin alurnya waktu body fit, suruh olahraga, suruh pelamakan. Diikutin, ternyata bisa. Betul. Berarti bener bisa, gitu. Iya, iya, iya. Udah sampai sekarang. Jadi nanti kita akan adakan program lagi buat teman-teman yang enggak bisa ke sini. Karena kan mungkin jauh, ya kan? Terkendala dengan waktu dan lain-lain. Bisa melakukan di rumah. Karena senamnya gampang dan bisa diikutin dari mana aja, betul enggak? Di kamar juga bisa, betul enggak? Nah, sekarang rintangan terbesar nih selama menjalani program dietnya apa aja? Rintangannya apa aja? Rintangannya ya, kalau lagi... Mungkin dari saudara, dari makanan, dari apa itu rintangannya apa aja? Ya, dari saudara bisa. Apa rintangannya? Ya, kadang kalau lagi kita ngumpul-ngumpul kan, dia pada nyuguin makanan, kita enggak makan, takutnya tidak menghargai. Itu rintangannya di makanan, rintangannya yang jelas. Tapi kita sebisa mungkin, kalau kita enggak bisa makanan itu, cari makanan yang enggak terlalu tinggi kalorinya. Betul, betul. Udah pinter ya? Rintangannya sama ya, itu. Kita akan konsisen juga, setiap hari itu harus olahraga dan pola makan dan harus dijaga banget itu. Iya, betul lagi. Nah, ada lagi rintangan lain lagi? Ya, itu aja. Ada sih ya, dari makanan ya, banyakannya. Makanan. Olahraga ada enggak rintangannya? Ya, males paling itu rintangannya. Kita terus keluarga gemuk semua. Terus, mungkin paling gulut aku di antara berempat. Kata kakakku, dek, badannya dikurusin. Nanti kalau kita meninggal, nanti yang ngotong bayat kita itu keberatan. Soalnya ada juga orang yang meninggal, masukin ke liang lahat itu, yang masukin bukan orang, tanya mesin. Kata dia. Pas dia ngomong begitu, aku mikir doang, ngapain kita kepikiran sampai mati? Emang kita mau mati? Tapi ya, emang bener juga. Maka, kan pemberatan yang gendong gitu. Iya, iya, iya. Terus ya, jadi sedih aja gitu, dia ngomong begitu. Iya, pengen kurus, tapi enggak bisa dalam hati. Itu waktu berat badan 140 ya? Iya, lagi 140-42 itu. Nah, sekarang tips nih, tips buat teman-teman yang belum turun berat badan, atau enggak bisa turun berat badan. Tips dari Mbak Tri ini apa nih? Yang mungkin bisa menyemangati dan bisa membuat teman-teman kita sukses juga, nurunin berat badan, walaupun Kak Tri masih banyak PR-nya dan masih banyak challenge-nya. Karena udah 20 kilo turun berat badan bersama body fit, eh, 17 kilo ya? 17 kilo, tapi kan Mbak Tri masih saya dampingin untuk turun lagi. Iya kan? Nah, kasih tips buat teman-teman, supaya ini juga tip juga buat Kak Tri. Silahkan. Buat teman-teman di seluruh penjuru dunia yang punya DM aku, sering nanya gimana kah caranya, gimana biar konsisten. Ya, caranya itu biar kita bisa diet, biar bisa turun berat badan ya harus konsisten. Konsisten, konsisten apa konsisten? Dari olahraga tuh olahraga wajib. Iya. Terus, bukan olahraga buat kurus, biar sehat dulu. Betul. Tanemin olahraga buat sehat, biar enggak sering sakit-sakitan, biar bugar. Terus yang kedua, konsisten di pola makan. Memang, olahraga itu 20%, makan 80%. Tapi kalau misalnya enggak olahraga pun, kayaknya kurang ini juga. Kurang afdol ya? Afdol namanya. Namanya pengen diet itu kan sepaket mau sehat. Iya, jadi lebih fit masalahnya. Iya. Jadi konsisten di pola makan, konsisten di olahraga, konsisten apa lagi ya? Tidurnya, itu penting juga. Aku semenjak ikut diet, body fit, tidur enggak pernah lebih dari jam 10 malam. Paling kalau maksimal-maksimal setengah 11 itu udah tidur. Makanya kalau udah jam 9 nih, anakku udah langsung aku klonin. Tidur. Karena aku harus tidur. Soalnya kan kadang tidur jam 9, tidurnya enggak langsung tidur. Bisa melek-melek dulu sampai jam 10. Jadi ya tidur itu juga perlu, perlu banget perlu diperhatiin. Jangan malam-malam. Kalau begadang yaudah dah, ambur-adul semuanya. Kita harus nyatiin, gedein motivasi kita. Kalau misalnya walaupun dipandu sama body fit, kita enggak patuh, kita enggak taat, kita enggak ini sendiri di hati. Percuma. Ya percuma juga bagaikan angin berlalu. Iya betul, betul. Tapi alhamdulillah, aku ya tadinya juga sering diomongin juga, sering keluar-keluar. Tapi karena liat hasil nyata, bisa turun. Jadi kalau setiap yang diomongin apa bagus, kayaknya kerekam terus. Makan secukupnya. Mager jangan diikuti. Terus makan yang bersih-bersih lah. Maksudnya kayak santan. Kalau emang mau turun maksimal ya dihilangin dulu. Tapi kalau misalnya saking ngilernya, sedikit aja. Yes. Keren, keren, keren. Keren, keren. Iya, keren. Oke teman-teman, Kak Tri sudah menjabarkan semua rintangan dan apa aja yang perlu dijalani, makanan apa aja. Jadi buat teman-teman yang masih ragu-ragu untuk menurunkan berat badan, yuk semangatin lagi, lurus lagi. Konsisten olahraga, jaga pola makan, jaga istirahatnya, untuk mencapai hidup yang berkualitas. Jangan sampai teman-teman itu terlalu overweight. Karena nggak enak dilihat juga. Betul nggak? Betul. Oke? Oke, saya pikir cukup ya sampai di sini dulu. Kita mau senam lagi bersama Kak Tri dan teman-teman di sini. Ada Kak Tini Dance juga datang karena pengen menyemang hati Kak Tri. Oke, langsung aja kita akan senam ya, Mbak. Oke, sip. Sampai jumpa.